Untuk tragedi Kanjuruhan, saudara sebuah petisi yang mendesak Ketua PSSI untuk mundur dari jabatannya terus menggema. Dalam laman Cian.org, setidaknya sudah lebih dari 30 ribu orang menetak tangani petisi tersebut. Mereka mendesak Ketua PSSI Komjen Purnawirawan Muhammad Iryawan alias Iwan Buleh untuk mundur dari jabatannya, imbas tewasnya 131 orang di Stadion Kanjuruhan. Seorang praktisi hukum Emerson Yunto yang memperkarsai petisi tersebut mengatakan, sejauh ini belum ada satupun pengurus dan pimpinan PSSI yang mengundurkan diri dengan kesadarannya sendiri. Petisi kedua diunggah oleh laman yang sama oleh perkumpulan jurnalis rakyat atau pijar yang ditulis oleh Suhari Ete. Ete menyinggung soal skala tragedi Kanjuruhan yang menjadi tragedi sepak bola terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sama seperti Emerson, pijar juga mempersoalkan Laika Rema FC versus Persebaya Surabaya, yang dilangsungkan tanpa mengindahkan rekomendasi untuk memajukan jadwal. Terkait disaikan dari publik ini, Iwan Buleh sendiri tak pernah berpikiran untuk mengundurkan diri. Ia juga secara tegas menolak tuntutan publik agar dirinya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua PSSI. Iwan Buleh menuturkan ia bertanggung jawab atas tragedi ini dengan bentuk kepedulian yang bertolak dari Jakarta ke Malang. Hanya saja ia menuturkan tragedi Kanjuruhan adalah tanggung jawab panitia penyelenggara dan tidak ada kaitannya dengan PSSI. Terima kasih telah menonton!